Si Kumis akhirnya berhasil mengalahkan diri dia sendiri Untuk berani tampil fight di One Pride MMA Kalau ada masalah pribadi, gak boleh itu harem hukumnya kita Ketika latin Tapi ngabarin istri gak boleh Terus dia pura-puranya buat story di IG HP Kumis dipegang ya sama tim segala-galanya Tapi lu biasanya tuh kalau itu tetep ngabarin gue Ini bener-bener gak ngabarin Jadi gue kayak apaan sih sekarang song artist banget Masa ngabarin istri, nelpon istri gak boleh? Lu lebih milih Kumis pergi latihan gak ada kabar Atau Kumis pergi ngonten sama cewek gak ada kabar Pilih dia gak pergi, di rumah aja kalau gak bisa ngabarin Kalau ini gue angkat tangan mis Gue angkat tangan mis Masa ya tinggal ngabarin Gak ada solusinya loh ini mis Yang nemuin Kumis Ini Kumis sayang baru loh 10 triliun aset semua orang tua gue Kumis Tak kasih Yang nemuin Kumis selingku Atau BO cewek Atau ya di hotel lah Temuin gue selingku sama cewek di hotel Silahkan lapor Karena tak bayar Nemuin gue selingku aja Gue bayar Berapapun dia minta gue bayar Bukan semua Dari jenis ini Kerang tuh semua sama Rasanya sama Enak aja nyamain kerang gue sama cewek Ketika seorang fighter itu Naik oktagon sudah tidak memiliki rasa takut Disitu dia dalam kondisi tidak baik-baik saja Maaf ya kemarin Banyak nyoekin Nanti jintanin lagi ya Udah disalamin Udah disalamin Kumis winter banget dia Udah disalamin kan udah berarti Sah Jadi sebenarnya lo mau rematch atau mau cari lawan baru Rematch juga iya Terutama rematch bang Gue gak mau tau gue harus rematch Tapi semua yang Kumis tadi sebutin namanya Ayo gas Hubungan lo sama Pak Leka sekarang gimana? Uhhh Zenwalk Adi Oriyato The Blue Formula From Warrior MMA Kaisar Koooo Koooo Balik lagi bersama Zenwalk disini Podcast Combat Spot pertama di Indonesia Ohoy Sehat bang? Sehat nih Kan harusnya lo yang nanya Gue yang nanya Dia akibat dipukulin kepala nih Tuh kan Siapa yang dipukul mis? Bukan gue mis Alex Prera Aka Opet Itu kan Mis Sehat mis Mental kurang sehat Mental kurang sehat Kenapa? Abang liat lah Aku kenapa disini Bawang pengen berantem bang ya Kenapa? Gak tau Tadi pas ku panggil tuh Adrenalin itu kepicu lagi Iya naik lagi Pengen Bawang pengen berkelahi disini Api itu Membara lagi Iya bang Pokoknya pengen berantem Kenapa ya? Ini bukan duat latihan mis Kanelo kan Gimana mis? Api itu udah padam belum mis? Api gak padam Masih Masih ada Masih membarang Emang liat mata gue mis gak? Liat kan? Ada dua Mata duitan Ada berapa? Mata keranjang Kira-kira berapi gak? Berapi kan? Ya gue liat sih masih ada Api dendam terlihat kayaknya Rematch Yakin loh rematch Yakin lah bang Harus rematch bang Ntar dulu dari awal ini mau ngapain kita? Ngobrol apa? Abang ngundang kumis kesini Ini natural aja kita nih mis Tanpa skrip Gak usah skrip serbitan Kita main Tadi kumis main ke rumah Kita Ngobrol-ngobrol santai Tapi kayaknya Kalau gak podcast itu gimana gitu Iya gak seru Kayaknya harus ada yang disampaikan ke netizen juga nih Biar netizen tau gimana sih Rasanya kalah Yes Rasanya di ground and point gimana Tuh sekali Perasaannya orang yang kalah itu seperti apa sih Dan biasanya miss Kalau fighter Real fighter itu Menghindar Kalau gue undang podcast ketika dihabis kalah Gue masuk podcast ini bang Biar Dia mau rematch Itu deh Biar paleka mau rematch Sebelum kita menuju ke rematch nih Kita bahas dulu lah Bagaimana feel lo kemarin Ketika bertanding Rentetannya Kita Urai Satu persatu Oke Keseruannya Kumis digebukin Wih sorry Kumis gebukin Nangis gue disini ntar Pak Lek aja menang Nangis kemarin Ini kalah harusnya jauh lebih nangis lagi Harusnya Nangis gue Di rumah sakit Lo semua nangis bener Nangis kok Pas waktu di Kan keruangan abis Spike tuh keruangan apa tuh namanya Ruang ganti Ruang Dr. Check Dr. Check Dr. Check tuh gue udah nangis Abis gue Sebelum upload video yang gue upload Itu gue nangis Apa yang lo tangisin Nangis aja Kok gaya Kumis mikir Kok main gue kemarin Pas di Octagon kok kayak gitu Sedih aja sih bang Udah capek Bukan capek Enggak sih Udah latihan Segitu keras Terus kalah Terus banyak kan yang kumis korbanin juga Untuk Buat fake ini Pas kalah ya nangis Manusia Manusia Nangis aja Kenapa gue mainin gitu ya Bisa apa gue Kenapa kok gue main Segoblok itu Itu sih Setolol itu Itu sesuai game plan gak sih Enggak Emang game planenya harusnya gimana Game plan Kalau kumis sih Striking dulu sih Striking dulu Kita ke ground tuh sebenernya Kalau di game plan kumis ya Yang kita buat itu Di round di 2 atau round di 3 Seharusnya kita tuh harus bertahan dulu di striking Sampai roundnya kedua Itu dia Tapi disitu loh take down Iya disitu Kayaknya blunder Blunder Take down ya Gue emosi juga Iya bang Itu dia Emosi Lagu entrance nya juga kebawa sih Gara-gara lagu entrance Terus Kumis pengen boker Jujur bang gue pengen boker tuh Karena Karena nervous ya Nervous Beda ya Fight boxing Waktu fight boxing Ini menarik miss Ceritain miss Jadi tahapan-tahapannya miss Apa yang lo rasain Ketika di backstage Oh di backstage itu kan udah di Motivasi bangalan kan Enjoy Ini waktunya kita party Ini party kita miss Kalau buat real fighter Kita anggap ini party Karena siksaannya di tempat latihan Ini pesta miss Ini pesta-pesta Udah enjoy Ketika si Alan ngomong Miss ini party yang dalam otak lo apa Udah ngebleng bang Gue mau digebukin kok party Aku pengen boker tuh Sakit perut Bang aku bilang balang Gue miss pengen boker Kampret Ini lu mau Mau tarong nih gila Dia sempet nanya juga Kaki aman gak Kan gue tuh sebenernya cedera bang Cedera MCL Cedera loh Gue sebenernya tuh cedera MCL Itu 10 Hamin 10 Tanding Kumis kena cedera Di kaki Kena Apa tuh namanya Kuncian kaki mah Hill hook Bukan hill hook Apa Pokoknya bagian kaki itu dikunci Bluetooth Pokoknya kuncian kaki Kumis tarik Itu dia Pas kumis tarik Kena bunyi Teg gitu loh Akhirnya Kayak betot gitu Ya dibetot Kena MCL lah Akhirnya dibawa sama Prof Mek Ke dokter Koni Ke dokter Jun Di Koni DKI Terapi kesana Terus dia bilang Kayaknya gak bisa bertanding Itu udah dikasih tau Jangan dilanjutkan bertandingnya Jangan dipaksain Nah Prof Mek sudah menawarkan Undur Tapi gue mesti bilang Gas Prof Gak masalah Tapi terima resiko ya Oke Aku bilang Gas Apa yang membuat Lo memutuskan Untuk gas Memang udah Membar Udah ini bang Yang mengebu-gebu ya Udah mengebu-gebu Kalo kumis diundur lagi Ntar dia makin jago lagi Otak gue gitu Kemarin Kalo dia diundur lagi Dia makin latihan Lebih keras lagi nih Itu dia Lebih dalam lagi Sedangkan gue Cedera posisinya kan Mau dipaksain pun Kumis gak bisa 100% bang Pasti Itu dia Jadi di otak kumis tuh Udah gas aja Mending apapun kondisinya Ya Kalo disuntik Prof emang berapa persen Kumis Maksimalnya Paling mentok Kalo Prof Prof Junaidi Itu yang Dengurusin atlet-atlet Di DKI Jakarta ya Dia bilang 85% Ketika kamu posisi Di full moon Emang bener kan Kejadian kan Full moon Kamu bridging itu Ngilu Kesulitan Iya Karena kan memang Ngilu banget Ini sampe sekarang Ngilu Udah abis biasa ya kan Oke Sebelum kita masuk Ke adegan lu Bridging ngilu Kita balik lagi Mis Pas lu mau berak tadi Mau berak Terus si Alan tuh ngomong bang Kamu kan mau fight gini Aduh Dia bilang Jangan gugup Dipukul aku bang Biar gak Kan gue ada Panik ketekan Tapi gak Syukurnya tuh gak Tapi terlalu parah ya Dipukul gue Tampak Gituin Sadar Sadar Backstate tuh dikablog-kablog Sadar-sadar Soalnya Alan Bisa ngerasain Apa yang lu rasain men Itu Pasti kalo perdana Fighter Mau fight itu Pasti ada tuh Rasa-rasa Grogi Nervous Yang Efeknya apa Pengen pipis terus Pengen beol Terus padahal udah beol Paginya kan Pasti pengen pipis Pengen beol Tapi gak ada yang keluar Betul Mules aja bawaannya Pokoknya mules bang Pokoknya pengen bawa Aku juga makan Agak kurang ya Sebelum fight itu dia Karena udah tahun Maksud makan turun Iya turun Jadi kumis makan 8 jam sebelum fight Kumis terakhir makan Sisanya ngembil aja Udah pas mau masuk Itu apa Kalo ngeliat video Entrance-nya kumis Yang nonton live Pasti tau Muka kumis Emang ada senyum Gak ada senyum kan Tegang Tegang Ngomong-ngomong Kita reaction Tenang aja Gue udah siapin Itu Alex Pereira Versi tegang tuh bang Alex Pereira Versi Versi tegang Kewatan versi tegang Kalo bilang si Pak Leka Belum imunisasi Tunggu rematch gitu ya Panas tuh Nih gue punya video entrance-nya Seorang Kaisar Kumis Mulai dari lo pelukan Sama Tim Yang keluar dari besteng Gak ada ya Gak ada Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Karena gue udah Ngobrol deep sama lo Jadi gue sebutin Gue ngarepnya Lo jadi next Reni Pangalila Gue udah punya Harapan itu Pas gue bilang Si kumis itu Gue ngarepnya gitu Ah Gue aja gregetan Ini selebriti Baru berani lagi Naik ke octagon nih Kaisar kumis Soalnya Ini pensiun kan Siapa lagi Harus ada Regenerasinya dong Iya gak Sebenarnya mainnya gak Ini ketika lo Dicek nih Apa yang lo rasain Kayaknya ada bini lo Disamping sana tuh Iya Pertama dia kan Gomong katanya Gak mau dateng kan Iya Tuh ada istri Kaisar kumisnya Itu gue udah ngeblank bang Dari doa itu udah Jadi Pas posisi doa tadi Sebenernya gue ngeblank itu Pas udah dibuka Pas dibuka udah ngeblank Lo kan gayanya Pincang-pincang Kaki lo pincang apa gimana tuh Itu sebenernya kebetot Ini bang Apa namanya Turun berok Alex Pereira sebenernya apa Turun berok dia Oh gitu Iya Dia orang mana Itu bukan orang Brazil dia tuh Orang Kalimantan Orang Kalimantan Itu pas shooting di hutan tuh Hutan Kalimantan sebenernya Iya dia Kalimantan Alex Puatan tuh dia Nyanyian suku Dayak Iya kayaknya Jadi bah Dayak Alex Pereira Makanya aku miskin fans kan Mukanya kan Muka orang Kalimantan Ini juga mau tanya Kenapa sih lo pake Tampilan Alex Pereira Lo niru gue ya dia Kenapa Satu sisi Gue mis ngefans bang Pokoknya faktor-faktor Yang punya karakter Itu gue mis ngefans Di UFC Memang yang Di UFC ini Yang paling menjual Entrance-nya kan Alex kan Puatan Oh iya Iya Gue misliat Selama ini yang gue misliat ya Di UFC tuh Alex Pereira Puatan Ya karena lo ngefans MMA nya baru-baru ini Iya Kemarin tuh gak ngefans UFC Karena Bisa bikin viral Dan Terkenal Ya Nonton Ketika tadi Lo kan lo bilang Lo ngeblank Lo udah gak inget apa Iya Ngeblank itu bang Pas lin Itu udah pincang itu udah Pas masuk Udah yang kumis Oh di otak kumis Masuk oktagon Udah itu Orang mood Yang saling saling Yang kiri kanan Yang penonton tuh Udah gak ada tuh bang Gak denger gue Makanya gue gak bisa senyum kan Gue perhatiin Oh berarti betul-betul Udah tegang nih gue Pokoknya gue ngeblank otak gue tuh Berantem Berantem Oh udah Waktunya baik Waktunya baik Sama ada sedikit rasa sakit perut Nervous Sakit perut Ini gak semua orang Bisa ngerasain feel ini Lo dapet kesempatan Mencoba Gue bang Buk 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 Sama pokoknya Waktunya berkelahi Cuman sakit Ada sakit perut tuh Memang berasa bang Yang berasa itu sakit perut Cuman yang kumis gak denger tuh Orang-orang di sekilin gak denger Doa itu pun Mereka ngomong apa gak Gak tau dong ngomong apa Taunya Oke Formalitas aja lah gitu Pokoknya Gak tau dong bang Jadi pokoknya latah sama kondisi lah Orang begini juga ikut begini gitu ya Dan aku gak sadar ketika Teman-teman yang kumis undang Waktu di instagram Makanya kumis terima kasih banget Ini banyak kreator kan Artis juga Berapa Produser film yang film kina Bang Bang Chris Cross Terus lagi bang Siapa yang Produsernya film kina Coba sergin Kita sebutin kan Ya Produser film kina Oh Bang Ada ini bang Anggi Ubara Datang Aku makasih banget Bang Chris Cross Terus Teman-teman dari Perfilman Pada datang Produser film besar semua Terus Ada anaknya Freddy Budiman juga Datang Itu dia Thank you men Udah datang Gue tuh gak sadar bang Mereka tuh pada datang ternyata Nonton Makanya Bentuk support Iya itu Makanya kumis Makasih banget Next mereka ada Kegiatan kumis pasti hadir Nah lo nyadarnya mereka datang tuh Sebelum tanding ketemu lo Apa setelah tanding? Setelah tanding nonton Tanyaan ulang Setelah tanding apa? Setelah tanding nonton Tanyaan ulang kan Ada video-videonya Gue nonton di rumah sakit Di rumah sakit gue tonton Jadi lo pas Entrance itu gak sadar siapa aja Tim lo yang datang Orang-orang yang dukung lo Lo gak sadar Ada istri gue gak sadar Lo gak tau Ada bini lo di samping Eh sadar Pas kita lagi Apa tuh bang Pemanasan Tau dia datangin kumis Pas pasang hand grab Gue tau dia datang Tau dia datang Cuman gak tau Posisinya dia disitu Gak tau Itu kan deket banget Pas lo dipakein vaslin kan Iya gak tau Aku tuh gak Sampai gak noleh kesini loh Aku mungkin noleh Tapi Udah ketutup Mungkin mata gue yang gak tau Gak ngerti Otak lo udah Harus berkelahi nih Kayaknya harus kita Masuk juga nih ada Disini hadir juga Istri dari Kaisar Kumis Silahkan kak Ya maminya datang Ohoy Nah ini udah masuk nih Istri dari Kaisar Kumis Kak siapa namanya Maaf Isabel Di panggilnya Dia Isabella Amang cinta Yang talar Oh anak Tonton Tim kreatif gue gak tau Ini seumuran kita yang tau Lagu-lagu ini Kau tau gak tau Gak tau kan Tau Gak tau Gak tau Tadi nanti kita sudah tua Halo Kak Isabel Hai Nih Kak Isabel gue Aku mau nanya nih Gimana sih Perasaannya pas kemarin Ngeliat Si Kumis Akhirnya Berhasil Mengalahkan diri Dia sendiri Untuk berani tampil Fight Di One Pride MMA Hmm Jujur sebelumnya Gak peduli ya Karena kita Sering berantem Gara-gara dia Ikut One Pride ini Kurang waktu ke aku Jadi aku sebenernya Gak peduli Dan dia tadi bilang Gak mau dateng Emang bener aku gak mau dateng Cuman Kayak Bikir Ini fakta ini Ini gak dibikin-bikin ya Itu yang beneran Natural nih Kayak Ih kasian Masa gue tega banget sih Apa gak boleh egois Walaupun gue sebel Dan gak pengen Ada di acara itu Cuman kan dia suamiku ya Jadi aku dateng Gitu Dan Pas udah nyampe sana Ternyata Kemarahan aku Kesebelan aku tuh hilang Dan jadinya kasihan Ngeliat tiga Mungkin temen gak tega Kayak Ya mungkin bisa diliat Ya jerit-jerit sendiri Gitu kayak Sama temen Aduh gini Terus tiba-tiba Dia kalah gitu Kayak Aku tuh kayak Ya ampun ya Allah Kenapa ya Dia kalah Ih kasian ya Dia udah latihan Segininya gitu Kayak ikutan sedih Padahal tadinya Sumpah aku sebel banget Kayak Dan pernah terucap Biarkan aja kalah Gak ngurus gitu Eh malah kalah beneran Kita berantem dari amin berapa ya Berantem Semenjak dia latihan Untuk wan Fred ini Sebulanan ya Bener-bener berantem sebulan Bener-bener Full berantem Jadi kayak Apa yang bikin berantem? Gak ada waktu Buat aku Buat anak-anak Jadi yang dia bilang berkorban Itu ya berkorban Untuk anak Amma istri Itu bener Itu gak terbayar Kan gak ternilai Itu waktu Untuk anak istri Itu Harus persiapan Memang kita harus fokus Gue memang Kemantu Ketika Ketika Ada masalah Ketika kumis ada masalah Pas muvek Ada masalah Keluarga Memang itu kan Tantangan Factor Dimana harus tetap Stabil latihan Di kondisi Apapun Pikiran kamu Itu memang Ini pelajaran baru Buat kumis juga sih Untuk kontrol diri Ketika Gimana harus tetap fokus Dalam keadaan apapun Jadi Positifnya kumis Ketika Kemaren Kumis dapat pelajaran Baraga juga Hidup itu Terus-terus berjalan Dalam kondisi Apapun Hidup akan terus Tetap berjalan Jadi lo disini Bisa ngerasain Apa yang dirasakan Para fighter Ternyata Gak cuman kumis Banyak Seluruh faktor Ngerasain hal yang sama Kita para fighter Juga punya anak Punya istri Sedangkan kita Dituntut Untuk komit latihan Aku hamil dua Itu sebenarnya agak sedih bang Dia bilang Aku gak mau hadir Jadi hamil Pas aku masuk karantina Aku tuh gak Gak teguran kita Gak teguran Gak teguran Jadi aku kondisi di hotel Itu sebenarnya Pura-pura happy Karena sebenarnya Berharap itu pengen Dia tuh Oke siang semangat ya Aku tuh gak ada Kata-kata Yang semangat ya Kamu mau fake Gak ada Tahunya Tiba-tiba Dia datang aja Terus Si Salah satu Corner yang ngati kumis juga Coach Namanya Coach Bobby Dia bilang Istri mau datang Miss Mau gue panggil Gue bilang sama si Tim kumis Namanya Didit Kalau Kamu Ke rumah Balik Kalau Isabel Mau datang Jangan kasih tau gue Sampai gue ngomong gitu Kalau dia gak mau datang Jangan kasih tau gue Pokoknya kamu Pulang ke rumah Kalau mau datang Nonton langsung Did Mau ada Isabel Atau gak ada Jangan datangin gue Gue gak mau tau Biar gue gak jadi Pikiran Lu langsung datang Kalau gue bilang gitu Langsung datang ke ini Ke tribun Jangan datangin gue Tapi yang terjadi Malah lo dikasih tau Datang Oh oke Kalau datang Ya gue senang Bahagi Makanya dipanggil Sama Coach Bobby kan Miss Istri lu Kayaknya Coach Bobby Tau ya Melihat muka gue tuh Kayaknya ini anak Gak stabil banget nih Miss Terus ketika lo tau Kalau istri lo datang Ada semangat Itu pas Ada Bang Ardi Bakri kan Kan Pak Ardi Pak Ardi Pak Ketum Ada ke ruangnya itu Ruang Tempat ganti lah Iya orang Corner lah Pasang handgraf Corner room lah Iya corner room Abis Pak Ardi datang Dia datang Langsung Coach Bobby Wah Senang Ya udah Hidup lah Ngilangin gugup dikit Jadi Itu pun canggung Kita Gas Muzikernya kan Abis dirantem Jadi kaguk Nah aku mau datang Aku udah ngomongin dari rumah Anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjjjjjjjjj Gak disuruh jemput gitu Tapi kalo timnya pulang Oke deh Gue dateng Berarti dia masih pengen gue dateng Eh cuk 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 Timnya Timnya dateng Gitu kan Terus Bel Mau ikut nonton gue mis gak Aku jawab Ya pura-pura aja Jam berapa Oh yaudah ikut Dalam hati gue Oh yaudah berarti Nianak Nyuruh timnya gitu kan Untuk gue dateng Tadinya kalo timnya gak dateng Aku gak mau nonton dia Dan Yaudah Kalo emang abis itu Lanjut berantem Berantem aja Gitu Tapi disini bisa gue ngeliat Gue bisa liat Bahwa si Kumis tuh Udah mengerti elu Mengerti Gimana tuh Iya Dia udah tau Maunya dia ngutus timnya Untuk pulang Kan Sebenernya kalian tuh Udah satu frekuensi Kalo gue liat Elu Di pikiran lo tadi kan Ya kalo gak ada yang jemput gue Gue gak pernah dateng Si Kumis Punya inisiatif Untuk ngutus timnya Pulang jemput elu Cuman Wak Semenjak diikut ini ya Dia tuh gak kayak biasanya Yang bikin gue neting Segala macem Karena sebelumnya Even kita berantem Sesibuk apapun deh Tetap ngabarin Cuman baru Gara-gara ini Bener-bener dia gak ngabarin Semenjak kenal boxing Ini tuh Ini harus tau lu Ini dunia fighter Itu harus fokus Kalo kita Latihan Kita tuh di camp ya Kalo ada masalah pribadi Gak boleh itu Harem hukumnya kita Gak apa Ketika latin Tapi ngabarin istri gak boleh Kayak ngabarin istri Terus dia Pura-puranya Buat story di IG HP kumis Di pegang ya Sama tim Itu emang di pegang Tapi lu biasanya tuh Kalo itu tetap ngabarin gue Ini bener-bener gak ngabarin Jadi gue kayak Apaan sih Korang song artist banget Masa ngabarin istri Nelfon istri gak boleh Aku sampe gak mau megang HP Tanya anak-anak tim Aku sampe gak mau Aku tuh gak mau megang HP Biasanya kamu megang kayak Yang gimana Ini bener-bener gak nanya Ketika gue Oke nih anak beneran Ini gak mau gue dateng Biasanya Dia kayak Kita kan perempuan ya Tetep pengen dikabarin Aku sampein satu bang Gak mau megang HP Udah males Aku gak mau ada masalah-masalah Dari luar tuh masuk gitu Terus kenapa gak nanyain aku Sekali lagi Kamu dateng gak Emang sebenernya kamu gak pengen aku dateng Kalo gak pengen dateng Ngapain dia disuruh pulang Cewek mu kan Cewek apa Stop 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 dulu Gue tengahin Gue tengahin Ini pertanyaan buat istri kumis Lu lebih milih Kumis pergi latihan gak ada kabar Atau Kumis pergi ngonten sama cewek Gak ada kabar Pilih dia gak pergi Di rumah aja Kalo gak bisa ngabarin Kalo ini gue Angkat tangan mis Gue angkat tangan mis Masa ya tinggal ngabarin Ya ada solusi Kalo ini mis Kalo lu ngomong Eh Dia alasannya Dia alasannya latihan Tapi di luar ketemu cewek Kita gak tau loh Tapi sebenernya gue bilang sih sama kumis Kalo Emang Dia tergoda Atau Gue gak akan marah Yaudah Silahkan gitu Kalo Pokoknya warning ke kumis Warning Sebenernya semua perempuan Pasti ngasih warning ya Kita kan ngasih kepercayaan Gue bolehin dia ngonten Sama cewek manapun Gue silahkan Dan gak pernah mau ikut Tapi kalo kepercayaan gue tuh di Apa ibaratnya Kayak disiasiakan Dianati Dihianatin Oh Jangan bangunin buaya betina ya Buaya betina Eh bener 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 Buaya betina Oke Oke Belum mulai paham Sampai sini gue agak paham sedikit Jadi Intinya kalo Dia aneh-aneh yaudah gitu kan Jadi yang penting ngabarin gitu Jadi kalo Bisa aja dia bilang latihan Tau-tau ketemu cewek Kalo gak ngabarin Kita sebagai perempuan Bisa ya Berpikir negatif kan Boleh aja Gue latihan Tapi kan Sebelum latihan Sebelum kumis latihan ini kan Memang Sudah kalo kita lihat Dari kacamata gue Sebagai orang luar nih Ngeliat sosok kumis Kayaknya udah biasa aja nih Jalan sama cewek-cewek seksi Ngonten sama cewek-cewek seksi Kan maksudnya itu udah hal yang biasa Kalo di kacamata gue ya Dan justru ini mau gue tanyakan Ke istri kumis nih Ya Gimana perasaannya ketika Ngeliat kumis Ngonten sama cewek-cewek seksi Biasa aja Biasa aja Biasa aja gak ada cemburu Karena menurut aku Kumis juga ngenalin Ke orang-orangnya ya Kecuali dia kayak Sembunyi-sembunyiin gitu Mungkin aku Curiga gitu Tapi kumis tuh Tipe cowok yang kayak Aku ngonten sama nedik Dikenalin Dan dia menawarkan Sini ikut Kalo mau ikut Cuman aku yang gak mau gitu Waktu itu pernah sih Ada satu cewek yang Aku gak suka gitu Nah kalo Ada cewek yang gak suka Dia tetep konten Ya aku baru marah Jadi Aku juga Kalo yang ngeliat konten ceweknya Kayak Ah biasa aja gitu Enggak sih Karena feeling istri tuh Kuat tau Misalkan Ada sesuatu yang gak beres ya Feeling Selama ini masih Oke-oke aja sih Belum ada yang Lebih-lebihin gitu Makanya gue tantang Bang Viewers ini Di podcast Bangjen juga Yang nemuin kumis Ini kumis Saya baru loh 10 triliun Aset semua orang tua gue Kumis Tak kasih Yang nemuin kumis Selingku Atau BO cewek Atau Ya di hotel lah Temuin gue Temuin gue selingku Sama cewek di hotel Silahkan lapor Kalian tak Tak bayar Nemuin gue selingku aja Gue bayar Berapapun nih Minta gue bayar Yaudah kita Kalian cewek-cewek Koordinasi kaku ya Bagi dua Duitnya bagi dua Istri lo yang jadi cepunya Terus buruan Gue odain kumis Kita rembukan nih Duitnya berapa Bagi dua Sebenernya posting itu Bang Emang serius Istri lo abstrak Kayaknya Emang Sebenernya gue posting itu Di instastory Ada beberapa cewek Lo DM Aku bilang Alah Ini pasti Kerjaan mini gue nih Temennya Karena kumis Udah Bukan semua Dari jenis ini Kerang tuh semua sama Rasanya sama Enak aja nyamain kerang gue Sama cewek Ini podcast berkelah Ini podcast berkelah Seru banget sih Ini podcast berkelah Kayaknya gue besok-besok Kalau ngundang fighter Sama istrinya kali Emang gitu Bang Ini kayaknya Perkelahnya lebih seru Daripada Paleka vs kumis Di oktagon kemarin Yang disini Sudah banget gitu Apa maksudnya Ya udah Cewek Udah cukup sih kumis Udah kenyang lah ya Mau A sampai Z Terus kerangnya Sama aja gitu Dia tau kumis Makanya sekarang tuh Kerja Kerja Gue nelen ludah Gue nelen ludah nih Kerja 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 Buat kawan Sekarang kerja Buat siapa Buat istri Buat anak Jadi kemarin Tanding untuk siapa Mis Ya untuk keluarga Bang Emang nih Kalau kumis menang Kalau misalnya kemarin menang ya Menang viral Juga untuk siapa Merasai istri ya Buat hasilnya ke istri Tapi gak minta doa istri Sebenernya Harus inisiatif lah Mendoakan suami Harusnya Ya mungkin Satu sisi Dia juga kaget Ini first time kumis Masuk ke dunia Combat sport Gak tau nih Bang Apa-apa sih Proses Factor itu Yang harus dilalui Jadi dia juga kaget Oh Ya mungkin sekarang Udah paham Sekarang udah paham belum Kak Mbak Dia kan gak dukung Manggilnya Umur berapa sih kak Tebak berapa Berapa Gue bingung mau ambil kak Mau manggil mbak Semua Semua cewek Kalau ditanya umur Tebak kak berapa Iya kan Eh umur lu berapa Tebak kak berapa Kita emang dukung 26 tahun ini 26 tahun ini Berarti aku manggilnya Nama aja Isabel ya Udah om-om gue nih Om Adi Sebenernya aku tuh Itu bukan masalah uangnya Aku tuh demi Tuhan Selalu bilang ke Kumis Banyak kok rejeki Di tempat lain Cuman aku emang Kenapa gak suka dia boxing Gak suka dia Resikonya tinggi Oke lo dapet PR Contoh 30 juta Terus lo babak belur Hidung lo patah Itu lebih besar loh Aku tuh mikirnya panjang Bukan masalah uangnya Aku bilang Ini tuh bukan soal uang Uang tuh bisa dicari yang lain Cuman dia nya ngotot Disitu Cuman aku emang gak suka Dan aku gak suka orang berantem Aku tuh cinta damai Hidup tantram Temen kan Dia sama siapa Kamu Apa Suka gak suka berantem Lu aja gak suka orang Misalnya lagi Kita clubbing ya Kita tuh Family yang Open night Kita clubbing Dia gak berantem sama orang Lo yang misain Beda ya Kalo ceweknya gatau Masa ya gue diem aja Nanti Kita mabuk Bang Berapa kali clubbing Ador cewek Tonjok sama dia Aku Ini gila Itu beda cerita Gitu kan Ini kan lu emang cari-cari Berantemnya yang gak ini Kalo di clubbing kan beda ya Ya orang itu gatel Apa gak ini Masa gue diem aja Gitu kan Dan kalo tadi dia bilang Duitnya Iya emang bener dia Kalo duit tuh Cuma ini bukan soal duit Ini tuh aku Lebih ke safety-nya aja Mikir panjang Takutnya Ini hidungnya kan Bengkok Tuh Perhatin deh Eh iya miss Kenapa tuh miss Keren lah Iya Bengkok hidungnya Tandanya factor Liat nih Udah gak ada gue Belum apa-apa itu Bengkok Belum apa-apa itu Ini udah remuk Gak ada tuh Reflet Itu belum Itu baru efek pertama ya Nanti Belum cinnya mereng Telinga keriting Ngomong gitu Omongan doa Bukan omongan doa Karena aku dari kemarin Maaf nih ya Isabel Aku udah ingatkan Aku miss Kemarin aku udah Pas di pot Terus udah ngomong Miss Lo yakin Ambil jalan ini Lo udah tau Resikonya apa Gue udah tekankan Ke gue miss Nah Tadi kan Bini lo bilang Tujuannya buat apa Nah Kumis sendiri Buat apa miss Lo ikut MME ini Buat apa tujuannya miss Melawan diri sendiri Terus kedua Emang kan lagi Ini bang Lagi hype-nya berkelahi kan Lagi hype-nya Fighting Ya kan Kumis kan content creator Kalo Kumis gak ngikutin hype Gue mati nanti bang Sedangkan sekarang Semua artis Celebgram Cowok-cowok Kreator Semua DJ-DJ DJ-DJ Beralih ke dunia tinggi Ke dunia fighting kan Dan sekarang hampir Rata-rata podcast Ngebahasnya Bela di Semua kombat sport Gila Dari tiktok Apa semua kombat sport Lambetura isinya apa Berantem Drama orang Dimana-mana Gimik Tapi gak sih Gak gimmick sih Itu serius Serius itu Itu dia Kalau udah gak hike Kamu gak akan Ikutan Ini lagi Ya kalo ada Angkanya bagus ya Gas terus Tapi kalo di One Red sih bang Kayaknya bakal panjang Karena One Red Dinaungin TV Dan Kumis ngerasa Cocok aja Sesuai lah ya Sesuai Kan udah After fight Si Paleka Sama Aditya Ginting Gak bilang Dit bayar aja beda Si Aditya Ginting Cuman Bingung dia juga Tapi gak apa-apa Kan ini beda Beda apa ya Ini Ya harapan kita Kan dengan adanya Selebriti MMA jadi lebih Memasyarakat Yang tadinya gak tau MMA jadi tau MMA Gak apa-apa Ini bentuk Gebrakan baru juga Sebenernya Memang Ya saat ini Yang dimakan Seperti itu Gimana Yang dimakan Badut-badut Oke kita kembali Lagi nih Isabel Pas ngeliat Kumis entrance Ngeliat Sosok yang Berbeda gak sih Yang Ini kayaknya Bukan suami gue Ini sape nih Ada perasaan gitu gak Pas dia masuk Pas entrance Deg-degan aja sih Kayak Aduh Gimana ya Gimana ya Semoga deh Dia menang Kayak Deg-degan aja Gitu Cuman aku tuh Dari Kan ada yang Tim biru Tim merah Kamu tim biru ya Nah aku tuh Kan dalam matanya Aduh Tim biru kalah Terus aku tuh Kayak cap goci gitu loh Kak Kalau ini kalah Nanti Kumis kalah Kalah lagi yang pertama Kalau ini menang Kumis menang Kalah yang kedua Tuh hati Aku kayak Aduh jangan-jangan Kumis kalah Beneran aja kalah Jadi sedih sih Jadi pas malam itu Yang sudut biru Rata-rata kalah Rata-rata kalah Sudut corner biru Rata-rata kalah Suggest lo udah Sudah Udah sugest gue Terus Kayak pas Dia Masuk Yang kamu bilang tadi Dia gak ada aku Aku tuh pengen cim dia Biar dia menang Eh gak kena Lo tadi bilang Cium aja disini gak apa-apa Gak Gak dilihat istri Makanya kualat tuh yang Bukan itu TV Diciuman Di blur lah Enggak Orang sih Menjaka kayak gitu Jadi aku sugestinya udah kayak Kalah gitu Cuman Lo tau gak Ini lo mau nyium lo Gak tau Gak tau Yang fakta menarik juga Ini kalo kayak gue kan Memang dari kecil Belajar bela diri Gitu Udah biasa Latihan keras gitu Dari kecil Nah kalo Seks gue Itu tetep terjaga Gitu Kayak sehari Sehari tiga kali Gue oke gitu On fire gitu Nah si Kumis ini Denger-denger Kemarin Kumis juga curhat juga Ya gue jadi Ke istri jadi kurang Bang nih gitu Nah ini Ini gimana lo ngeliat ini nih Sebel Sakit hati Makanya aku gak mau dateng Karena Dua minggu sebelum Belia tanding Kita wanita ya Apalagi suami istri Udah dewasa gitu kan Ada saatnya juga perempuan Pengen aku minta ke dia Aku Sebenernya aku tuh Paling anti minta duluan Ini karena udah saking lamanya Sebulan lebih Tuh mis Saking pengennya mis Aku mimpi bahasa Tiga kali Eh gue pernah Gue mau fight Gue tahan juga Mimpi bahasa Tiga kali Mimpi bahasa Nah gue tanya Lo kalo mimpi bahasa Mimpinya ceweknya siapa? Gak tau Ini berantem nih Miss gue pamit dulu Jadi gue sebel disitu tuh Kayak Awas lo ya Kata gue kayak gitu Ya dia gak mau tuh Jadi dia mimpi pun gak boleh Mimpiin orang lain Boleh dong Jadi dia bilang Aku mau tanding Kamu nih gak ngerti banget Malah dia marah gitu Aku aja sampe mimpi bahasa Aku tanya-tanya Mimpi bahasa lo mimpiin Siapa ceweknya? Panjang lagi Ini perusahaan ini Aku pokoknya bangun tidur Bangun tidur Bangun tidur Bangun tidur Dia mimpi bahasa Mimpiin Bang Alan Yang sadar itu Bang Alan Mis Itu mau tanding Malam besok Dia kan mimpi bahasa Dia kan gede-gede Gue gondrong nih Tapi serius Pelatihnya gondrong nih Istri gue nih Pas dia liat Alan Terusin Serius nanya Tapi emang Kalau mau fighting Terus Emang cowok beneran bisa ya Sebulan setengah gak berhubungan Itu beneran bisa Bisa Bener bisa Gak aneh-aneh di luar Atau gue cukup sendiri gitu Ya enggak lah Itu tadi mimpi bahasa Itu yang gue alamin Jadi kita itu Ini gak semua fighter yang ngelakuin itu Cuman Kalau gue sendiri sih Gue ngejaga Emosional gue itu Ngejaga biar Gue tetep di posisi Jadi kalau Biasanya kalau kita habis Keluar gitu kan Kita tuh kayak Otot tuh relax semua Tau gak sih Iya gak Lo kayak Dopamin lo Terus apa Kenapa mimpi bahasa Eh ya panjang sih Kalau kebaikan Gue soalnya penasaran Kenapa Oh berarti itu Kayaknya pengaruh Karena gue jadi Terlalu tegang Emang ya Testoteron gue Terlalu tinggi kayaknya Bisa jadi Tapi Tapi sebenarnya Memang ada beberapa Gak semua fighter ya Tapi ada beberapa fighter Juga malamnya begitu Paginya tanding Gue gak masalah Ya kan aku bilang Daripada lo mimpi bahasa Dengan berhubungan Itu menurut gue Kayak sugesti juga sih Tapi kalau gue termasuk Yang sekte Sekte ini Ngikutin yang Gue tahan Kalau gue sih Dua minggu sebelum fight Gue tanya Gue berat juga Nahan itu Jadi Sebulan setengah Nama aku Nah sebulan setengah Apalagi Itu muncret kemana-mana Ngetes itu bisa Ngetes itu bisa Sampai itu Sampai anak-anak camp Nanya Serius mis Serius gue Kalian kan ngeliat aku Disini berapa jam Kalian ngeliat aku Dari jam 2 Sampai jam 10 malam Aku di camp Kalau temen-temen fighter Rata-rata 2 minggu Paling sedikit 2 minggu Lu unik berarti Selamaan Kita sebulan 40 hari 40 hari 40 hari gue hitung 40 hari bang Gue gak Berhubungan intim Iya Hamin 1 tanding Mimpi basah Pagi-pagi Itu penghalang nanya Kenceng apa gue Gue pegang Asyik Lagi gue bilang Tiga kali Ini menarik Tiga kali bahasa Itu yang ngasih tau gue Jangan berhubungan bang Si Raymond Itu faktornya HSS Dia bilang Mis Terus akhirnya gue konsul Sama anak warrior Memang bener Mereka cuma ada yang 3 minggu Ada yang 2 minggu Atau 14 hari sebelum Itu katanya Memang testosteron Ketika naik Itu bagus untuk Jadi menggubu-gubu Iya betul Jadi tetep jaga Ini kita Apa ya Kalau bisa Emosional kita tetep terjaga Gitu loh Tapi kalau udah rilis Itu kayak Kayak Mau nya kita Relax aja Nge-fly aja Mau nya Jadi pas memang Aku habis hubungan Ada kita Berhubungan sekali Terus gue besoknya tuh sparing Emang lemas sih Agak lemas sih Tapi kadang suges juga Misalnya Ini kan ada Belum ada penelitiannya Sebenarnya Jadi menurutku Yang di ranah ini tuh Masih suges aja Sugesti aja Ya coba aja Nanti next fact gue ya Pokoknya gas terus Tapi lo udah nyoba Untuk sparing ya Dan lo Lemes Gue lemes Karena pengaruh Apa bedanya sama mimpi basah Kan sama-sama keluar Itu beda sih Beda Kalau mimpi basah udah natural banget Menurut gue ya Kan menurut ini pendapat Udah saking natural Cuman temen-temen juga Berdalinya begitu Jadi kalau sampai mimpi basah Ya itu udah saking Bendung aja Itu ada di youtube Udah gak ketampung Ini ada di youtube loh bang Kenapa kita sebelum fight Itu gak boleh olahraga Pas mau olahraga Itu gak boleh berhubungan Itu ada di youtube Oh iya Dokter bahas kok Kenapa Kenapa Kalau dari yang lo denger Karena itu habis Apanya habis Apa sih namanya Isinya ini bang mengkul Itu habis Jadi kita lemah Kalau aku sih menurut gue Itu belum ada penelitiannya ya Selama belum ada penelitiannya Risetnya gue masih belum Masih ya 50-50 lah Dokter gue misalnya bang Baru buat penelitian Oke kita lanjut lagi lah Akhirnya Lo masuk Ke Octagon Lo panah itu sih Pak Leka Pak Leka Ngapain lo panah itu Gue tau Itu udah gue gak ngerti dah Sumpah gue nonton Gue ngapain aja Kamu gue gitu Kalau Alex Prera Gue sadar ya Dengan sadar Cuman ketika di Dalam Octagon Gue ngapain aja Baru gininya Gue baru nonton Gue kenapa gitu ya Gue juga gak sadar Gue tuh ngapain Gue nonton Gue sampe nanya Ke diri gue sendiri Gue ngapain kayak gini Jadi lo ngerasa Waktu itu Bahwa itu bukan diri lo Lo gak kenal Siapa diri lo Ya udah gak tau bang Itu udah terbawa suasana Lagunya Alex Prera Karena masih ke Dung Dung Si Pak Leka juga Ngerasain yang sama Disini Ini juga Aku juga gak tau Kadang siapa diri Kayak ngerasain gitu Si Pak Leka juga cerita gitu Emang ngeblank Kayak ngeblank gitu aja udah Aku tuh malah Gak ngeliat kiri kanan Di otak aku Cuman ngeliat siapa MC Announce Terus lagi Pak Leka Sama Masit Itu pun Masit Gak aku liat mukanya Aku baru sadar itu Itu Pak Siapa namanya Siapa Kan kita sempat kenalan kan Aku baru sadar Bapak itu Saking kita Aku cuman fokus ke muka Palaika itu Gue gak sadar Siapa yang masitin Lo sadar kan gue yang komentatorin Aku pas Sadar itu setelah Kalah Aku nyamperin Aku masih ingat Aku nyamperin pas Balik Itu baru sadar tuh bang Baru sadar itu pas keluar Keluar tuh anak-anak pada nyautin Di luar Lo waktu itu Masih punya rasa takut gak Dimana Pas lo naik oktagon Rasa takut lo masih ada gak Takut gak ada Gak ada Pokoknya sudah berserah Itu dia Mati 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 Gas gas Itu dia Yang terjadi Sama lo itu Pernah terjadi sama gue Ketika seorang Fighter itu Naik oktagon Sudah tidak memiliki rasa takut Disitu dia dalam Kondisi tidak baik-baik saja Terbukti Tangan kamu turun kan Kamu maju Kamu ditendang Kamu kayaknya Bahaya banget Ketika kita masih Memelihara rasa takut itu Kita akan Kita akan punya Defense yang bagus Makanya harus tetap Dijaga rasa takut itu Harus punya rasa takut Oh kemarin gue gak Menurut gue pribadi Bener sih Bang Alan sempet Pas sebelum naik Oktagon Di backstage Dia sempet ngomong Jangan terlalu over confidence Yes Dia sempet ngingetin gue Sebelum naik itu Jangan terlalu over confidence Kan gue mis juga joget Ya Ngolo-ngolo Misalnya ada paleka juga Di belakang Kita mau enter Dia di belakang Gue joget-joget Sebenernya mau lanjutin mentalnya dia Bang Alan negur Mis jangan terlalu over confidence Gak baik Lo tau gak Si paleka tuh takut loh Ngeliat lo pas Dia nendang pala lo Lo nya gak goyang Paleka punya rasa takut disitu loh Emang gak Tapi dia tutupin rasa takut dia Dengan gaya taunting Ngerti gak? Dia joget-joget itu Dia takut itu sebenernya Tapi emang gak berasa tenangan Emang gimana? Emang gak berasa tenangan Kan karena Kumis defense kan? Itu kelihatan Defense juga kumis Kenal Telak Telak itu Yang tendangan pertama Eh pertama kedua Pokoknya ada tendangan Yang telak masuk Itu masih ada tangan Ada pertandingannya Kita cek Masih ada tangan Penasaran jadinya Di awal-awal Nah Nah Oh iya Telak kan Itu menurut kumis Telak kan Itu Bilang ibunya Si paleka suaranya Sampai Bandung Tapi Itu Gimana deh bang Dia nendang itu Gak ada powernya Jadi cuman kayak Nendang biasa sebenernya Suaranya Pletak Sampai Bandung Dibilang gak ada powernya Gini Ini Gitu loh Gini doang nih Gak ada Ini kan biasa kayak Jadi makanya Lu gak goyang disitu Gak goyang Gak berasa Beda ya Kalau nendang bang JK Kalau jika lagi nendang Bobo loh Memang Menurut kumis Dia juga baru latihan kaki Jadi Belum berisi bang Powernya belum ini Powernya belum ada Tapi untuk kelihatan teknik Keliatannya Oh itu keras sekali Sebenernya Kalau untuk isi Disitu Dia JPR sama lo Dia respect sama lo Dia disitu jaga kan Dia udah bener-bener rapi Setelah itu Dia udah jaga Udah gak ngawur Gak obral lagi Dan itu berhasil Memang lo tekan dia Setelah itu kan Abis haki Plok Ternyata lo gak goyang Wah dia mulai respect Kamu lo tuh Lo maju Beberapa pukulan Lo masuk jadinya Sampai terputar dia kan Nah Ini ketika Oh elbow-elbownya Dimainin dia Nah gue mau liat Pas lo mukul telak dia Nah Nih Ini kalo pake gloss Biasa tidur sih Liat nih Tuh Selak Itu makanya Kumis agak sayang Tak putar loh dia Kumis itu sayang kenapa Glovesnya dia kan gak mau kemarin Kan Kumis nawarin Pake gloss biasa MMA Dia maunya yang hybrid Kalo pake MMA kan sekitar Hancur-hancur sekalian gitu loh Bang Maksudnya Kumis Ayolah Hancur-hancur sekalian Kamu Kemudian kan Kumis yang gak mau elbow kan Hancur Lo gak mau elbow sama Nih awalnya Awalnya kan Kumis gak mau elbow money Kenapa? Ya aku bilang Ya karena Kan Kumis juga Jujur Aku ada ketakutan Oke dia minta elbow money Aku okein Nah abis pas mau tanding Pas kita Pasok karantina Aku request Kok ini Sarang tangannya bukan yang MMA Aku request lah Minta yang MMA Dia bilang Yang hybrid aja Ya udah Karena mungkin ini juga mis Ini gue bantu jawab kali ya Celebrity Karena sebelumnya yang celebrity Celebrity sebenernya Hybrid juga Tapi kemarin aku misu requestnya Pake yang biasa Cuman yaudah loh Karena Kumis mikir Kalo pake hybrid Kumis kan banyak latihan Ground kemarin Mikirnya agak susah nih Kalo main Submission Karena buat RRC aja Susah Ngeganggu lah Iya ngeganggu banget Ngeganjel Ngeganjel Palingan bisanya RRC nya Kayak gini tuh Kayak gini Bukannya Jadi lo yang gini Terus ininya Lo tarik gitu Ya Pas lo ngeliat Itu kan sempet Kaisar Kumis Kena tendang Wah Itu gimana Liat suaminya Ketendang Gitu tuh Cerit ya Sebagai perempuan Historis ya Iya historis Kalo diliat di video Aku sama temenku Terus sama tim Kayak Aduh Kumis Kumis Dia udah di bawah Aku juga Kayak Ya ampun Terus apa Aku tuh langsung Ngeblanknya juga Pas ngeliat dia berdarah Kan mimisan Aku bilang Ya Kumis berdarah ya Kayak Langsung ngeblank aja Langsung Ya ampun Gimana nih Langsung stress sendiri Lo tuh tiba-tiba Lemes ya Iya Langsung kayak Tiba-tiba waktu habis Langsung Hah Serius Udah selesai Kalo diselanjur Kumis Gak bangun Bahaya banget Nah ini Pas ngeliat Kumis ketendang Nah pas ngeliat Si Kumis berhasil Pukul Pak Leka Sampai dia tegoyang Itu gimana Pasti seneng dong Pokoknya jerit-jerit deh Hari itu jerit-jerit aja Euphoria gitu ya Jerit Dia ninju juga aku jerit Takut gitu kan Dia ninju orang Pas dia kena pukul juga jerit Jadi Campur aduk lah Iya campur aduk Jadi suasana hati itu udah Perasaan yang belum pernah Lo rasain sebelumnya Iya sih benar Yang tadinya gue kayak Gak mau peduli Tapi ternyata Pas udah nyampe Rasa kasihan tuh muncul Tadinya kayak Bodo amat Ternyata tuh Gini ya Ternyata suami gue Pengorban aja Buat gue Gak apa-apa lah Namanya juga kan Bukan fighter Aku bilang Aku semangatin Kan dia nangis tuh Dia Maaf ya Aku kalah gitu Aku juga sedih Aku bilang Gak apa-apa lah Namanya juga Bukan fighter Baru pertama tanding Kalau kamu menang Nanti kamu Cara Tuhan tuh beda-beda Kamu dikasih kalah Biar kamu gak sombong Karena kalau kamu menang Pasti nanti kamu sombong Tambah menjadi-jadi Gak apa-apa Jadi kalah Nanti Pasti nextnya menang Amin Amin Apa yang lo tangisin Yang lo tangisin Kalah gimana Manusia apa bang Kalah Dalam pertandingan Gak ada yang gak sedih bang Bullshit Factor mana yang kalah Gak sedih Sedihnya tuh Kumisnya Syukurnya bang Sedihnya gak berlarut-larut Tiga hari Tiga hari Kumis ini Sedih Lo tiga hari Mis Hebat loh mis Baca komen Sedih Hebat loh mis Tiga hari sembuh loh Besoknya kan langsung Sparing lagi Besok tanding Pas kalah ya Sparing langsung ya Di depan rumah Gak boleh mis Itu lah Kumis itu Gila Gak tau Lagi habit Di buku Seneng lah Edik bang Edik ya Itu loh ketagihan nih Ketagihan bang Jujur Kumis ini kayak ketagihan Dengan olahraga ini Ketagihan Positif gak sih mis Menurut lo Sangat positif Bagi diri Kumis positif bang Karena kan Kumis punya Panic attack ya Panic attack Kumis sembuh Menurut Kumis ini sembuh sih Berkurang Gak separah kemarin Panic attack gue sembuh Gue akhirnya olahraga Gue ninggalin rokok Gue gak ngerokok Alhamdulillah berhenti ngerokok Sampai saat ini Gue belum ada nyentuh alkohol Itu dia Gak minum Itu positif Padahal malam itu ya Kalo menang kita mau Iya niat udah Niatu jelek ya Kalau partinya dia rumah sakit Sedih tau Jadi yang bikin aku sedih Ya gak jadi party deh Pak Leka yang gue tanya Abis ini lo mau ngapain Mabuk Pak Leka Oh berarti emang disuruh hidup sehat Mungkin jalan Tuhan ngomong Aku kasih kalah lu Biar lu Udah tetap sehat Jadi kalo dia menang Males latihan pasti Ah gini doang Dia tambah lupa semaku Oh gitu Tambah menjadi-jadi dia Makanya dikasih kalah Biar dia tuh Nih lo lu dengerin Kalo menang banyak Ngantri ini Apa namanya Project Saya kan kalah gitu kan Kalah aja Banyak yang ngantri project Apalagi menang Waaah Ya berarti kan banyak projectnya Gak cuma dari sini Iya tapi luar biasa bang Masya Allah Kalah aja alhamdulillah Banyak tawaran project ini Project itu Apalagi menang bang Gue mis kaget Beberapa artis Calling gue mis Ngemangatin juga Padahal kami tuh Gak pernah ketemu Gak ini Tiba-tiba nge-DM Mis boleh bisa telpon gak Minta WA dong Kapan-kapan Selaturami Adalah beberapa artis Di TV yang namanya Luar biasa Jadi relasi lu juga nambah Iya bang Mereka aja gregetan semua bang Kenapa mis Pada nonton ternyata Iya ternyata Yang nonton dari rumah Kakak-kakak Senior creator Apa susu artis Banyak nonton Tadi kan lu bilang Pasti rumah sakit Lu baca komen-komen Kena mental Komen apa yang paling Membekas di hati lo Mis Sampai Sip Gitu Komen apa ya Yang membekas Semua sama sih bang Sampai nancok ke hati lo Sampai Aduh Semua nancok Semua Yang paling lo inget Mungkin Lekit yang paling lo inget Di komen-komen Udah tua Itu aja sih Udah tua Udah Nggak usah banyak tingkah Udah tua Jangan banyak tingkah Itu sih Cuman Kan kumis Kepo Yang komen-komen Rata-rata masih Anak SMA Anak SMP Nggak ngerti Iya Rata-rata Kalau yang udah Dewasa ya Yang nggak ada Komen gitu bang Rata-ratanya kumis Lihat yang komen Respect miss Udah berani Naik oktagon Rata-rata itu Kelihatan umurnya Kepo kan Oh udah punya anak istri Tapi yang komen-komen Head-head ini Kumis itu anak SMP SMA Lo rasain bocil Lo rasain Naik oktagon Lo rasain tanding Abang ada balasin kan Itu bocah Jangan balas komen Emang anak SMP SMA Wajar lah Mereka Masih euforia Sosmet kan Toh aku kumis berapa kali Pas kita ke Lampung ya Aku di Di ferry Banyak tuh ketemuan SMP SMA Kau menjujur Dukung siapa Mereka kan minta foto Aku tanya dukung siapa Palaika bang Terusah kan Tentunya Palaika semua ini Tapi Minta fotonya Ujung-ujungnya minta foto juga Tapi keren bang Meskipun Aku tau mereka tuh Ngolong-ngolong di belakang Oh anak-anak Genzi Ini emang yang dimakan Gaya-gaya kayak Palaika ya Ya mereka seneng yang Teng-teng Jadi keliatan bang Fansnya itu Hukumnya bisa ukur Jadi Oh fansnya ya Kalangan ini Setelah ini Ini kan lo bilang tadi Edik Ya kan Lo bilang edik Lo berarti Mau fight lagi Gimana ya Fact lagi gak Nggak Wah Nggak Fact lah kita Diranjang Cepat Gas Buat diranjang Ayo cepet semprot Eh bukan semprot itu Cuci dulu cuci Tapi aku gak perlu pake ini kan Makanya tadi lu Kita cimek dulu Yang kita cimek dulu Pake masakan Tau cimek gak? Nggak Cuci memek Emang bener Gunanya buat itu Ini cimek Biar makin Gue enak Biar makin hot gitu ya kan Biar gak ada bau ikan asin Kalau dia gak Ada bau sih bang Wangi Harus Konsumsi ini ya Pikir ya Aku udah nikah Tetep aja Aku harus tetep menjaga Kenapa gitu kan Karena ya perselingkuhan tuh banyak Apalagi Lakor Cewek-cewek gatel tuh banyak Dan ini penting banget tau Yang keputihan Jadi harus tetep Apa Tetep menjaga gitu Biar keset Biar gak bawa terasi Kan malu ya Walaupun dia sama suami sendiri Kalau dia cimek bawa terasi Nah gak sih Tapi aku gak kan Terangnya dia Sumpah enak guys Jangan gitu Jangan gitu Tapi kerang istri kok enak guys Makanya aku Gak mau selingkuh tuh kenapa Makanya lurus ya Kenapa lurus Kerangnya enak Jadi Lo udah gak boleh Kumis white lagi Boleh lah Tergantung ya Sebenernya dari awal Aku boleh Yang tadi aku bilang balik lagi Kecuali dia pintar Memanage waktu Satu minggu kan Ceratnya tuh mis Satu minggu ada tujuh hari Latihan enam hari Hari minggunya dong Freein buat aku dan anak-anak Bukan cuman buat aku Buat keluarga loh Buat anak Jeleknya dia Ketika dia udah latihan Dari pagi Sampai malam Jam semua Lanjut main hp Di tempat tidur Sampai subuh Jadi aku kurang serangnya Kecuali dia mau fight Tapi dia pintar Ngatur waktu Lanjut main hp Sampai subuh Nontonin tingju Miss Lo begadang Miss Iya begadang Stamina lo drop lah Dan dia selama ini begadang Padahal aku udah bilang gini Yang makan Yang Jadi kamu gak bang Selama dia Kemarin mau lomba Jam tidurnya jelek Makan sehari cuman sekali Lo kan harus Baking Miss Iya makanya Aku minum susu Ngejar Susu Dia ngejarnya Pas udah 3 hari 3 hari 3 hari mau tanding Mana ngepek 3 hari mau tanding Baru aku makannya agak teratur Lo kan disini setau gue Catwick kan mainnya Di 65kg Sedangkan berat normal lo kan 60 Lo tuh harus makan gila Biar power lo naik Badan lo naik gitu Lo malah jarang makan Begadang Iya Itu yang buat aku sebel Jadi bangun tuh Jam Untung kemarin gue gak Bener-bener Lo Gue kemarin udah Gue udah tim kumis Gue udah tim kumis Wah ini di Bib ya Gak bagus ini Oke Faktanya gitu Bikadang Miss Ini Iya lo ngerasain lah Pelajaran Bukan kan anak Anak gue tuh tidur jam 3 Anak tidur jam 3 Gak ada ngefeknya sama Kamu main HP loh Bener gak Kok ngurusin anak Ya kan dia nonton ikan Gitu loh Anak dia main HP Aku bilang kamu nontonin apa sih Nontonin pinju Terus dia tidur jam 6 Bangun jam 1 siang Aku langsung ditinggal Jadi selama sebulan tuh full Bangun jam 1 siang Dia latihan Pulang jam 12 malam Main HP Gitu-gitu Jadi Aku kalau dia mau fake Terus Balik lagi ke kemarin Yang dia Caranya begitu Bikin kita berantem Ya aku gak setuju Kecuali dia pintar Manage waktu Waktunya pulang Udah habis Masa latihan dari jam 1 siang Sampai jam 12 malam Masih kurang sih Sampai rumah harus Ini lagi Jauh kali Dikainya waktunya Habis di jalan gue yakin Gak dong PP kan 3 jam Mana ada Orang kesitu Cuman sejam Kan aku juga Ketimu Kamu Itu kan malam Kita pulang Ya taruh lah Kamu keluar dari rumah itu 15 jam 3 jam PP 12 jam latihan Masa belum cukup Hah Kan kamu berangkat jam 1 malam Ini kusir faktanya nih Aku Di Thailand Latihan sehari 4 kali Kebayang Jadi hidupku cuman latihan Makan tidur Ya kan anak istri gak ngeliat kan Gak ikut kan Nah aku kan yang hari-hari ngeliat Beto dong Itu dia Susahnya harus memahamkan ke istri gitu Harus Sosialisasinya Gimana Misalnya lu kan udah kenal istri lu tuh Seperti apa karakternya Lu pasti udah tau lah Cara ngetreat istri lu Biar dia paham Bahwa dunia ini tuh ya bener-bener kita harus fokus Ketika udah terjun industri ini Gak bisa yang setengah-setengah Ya Fokus aja kayak kemarin Gimana lu setengah-setengah Lebih makin hancur-hancur Yang aku bilang kan seminggu ada tujuh hari Enam hari dia latihan Hari minggu libur Maksud aku Yaudah pas di minggu hari libur Gak usah latihan lagi di rumah Dan gak usah sibuk dengan kegiatannya Ya waktunya family ya family Atau gak bisa seminggu sekali Dua minggu sekali deh Nah mungkin juga ini Masa transisi kumis sih Terjun di industri ini Mungkin juga dia Ini gue bantuin kumis nih Mungkin dia masih bingung nih Bener-bener capek sih Memang kalo di industri Fisik Pikiran Tenaga semua terkuras Pasti Pasti semuanya terkuras gitu loh Ya ini Apalagi warshop BJJ itu banyak banget Namanya banget Kimura Americana Americana Triangel Fullmont Montsetmont Banyak banget Akhirnya hafal gak Belum mikirin Step by stepnya Submission paling susah Lo ngantuk gak belajar submission Gini aja Gak ngantuk sih Cuman Karena diulap ini bingung Biasanya Soalnya anak-anak striking Anak stand up fighting Itu kalo belajar Bersilain Jiu Jitsu Atau ground fighting Itu males Ngantuk Itu yang gue alamin Kumis gak ngantuk sih Karena kita Di awal-awal gue Begitu Aduh Boring nih Gini Soalnya materi drill Kalo materi drill Drillnya langsung 6 menit Pasti lo juga Nafasnya Bingung tuh Bagaimana cara nafas Di bawah Si Paleka malah Wah ternyata Kalo di bawah Gak butuh Ini ya Nafas Gitu Dibilang Kurang ngajar Iya Soalnya bobot Lawan lo tuh kecil Kalo bobotnya sama Shock juga Paleka Yakin gue Dibanting Nah pas Ini nih Gue kita balik lagi Pertandingan Pas momen lo Ngebanting Paleka Wih gimana tuh rasanya Di otak gue keren gue Di otak gue Karena kan kita Latiin nge-take down Wah Akhirnya berhasil nih Masuk ke game plan nih Iya masuk Bukan game plan banget Apa tuh Cuman aku ada keren Ngerasa keren Cuman pas aku di posisi Balik-balikan tuh Bridging-bridging Anjing Ini masih ronde pertama Ngent Luar game plan nih Prof Coach Warrior udah ngomong Ronde pertama Power Paleka masih kuat Lo main di bawah hancur Gue udah diomong Iya Iya Emang bener kan Kejadian kan Iya Lo habis kalo main ke bawah Aku sadar Aku sadar itu Ingat Tengat tuh pas di bridging Hmm Pas bridging gak kuat Kok gak gerak nih gue nih Kok gak gerak Oh dia kan megang catch sedikit Iya Iya Dia kan ada megang catch Harusnya kan Kalo yang style kumis ya Wasit harusnya memendirikan Bang Wasitnya juga Ini gimana nih Ini makanya kumis Kayaknya fokus Lagi kurang fokus ya Fokusnya Dia juga Mungkin Adrenalin Iya Bisa juga dia nervous juga Bisa juga kan lo aja nervous Semuanya di atas panggung Anouncer tuh juga nervous loh Asal klient tau Kayaknya semua deh bangnya Iya Ini kan soalnya jadi Pusat perhatian Iya Jadi sorotan Jadi siapapun bisa Miss disitu Iya bang Makanya kumis bilang Ketika posisi dia full mount Ketika kumis bridging itu Kumis udah ngedon bang Kumis ngedon di bawah Kumis bridging Kok berat banget Kok berat banget Sedangkan ketika kita guling-guling Gue balikin dia enak banget bang Ini anak belum ngerti Ground fighting Ground fighting Jadi kita ngebalik Bridging masih gampang Cuman ketika posisi di full mount Kok gue gak bisa bridging Ini aneh Setelah gue nonton tayangan ulang Pegang catch Mau bridging berapa kalipun Gak bakal bisa keluar 10 kali mau bobotnya Beratnya Meskipun beda berat Gak akan bisa Si Alan udah Nunjuk-nunjuk Mau dipukul dari luar Posisi dia lepas Dan gue udah habis Iya Udah tenaga Udah habis Abang bisa ngeliat kok Pas dia megang itu Dua kali Gue ke bridging Tenangan udah habis Tapi gue gak nyalahin Bridgingnya Masalah Dia megang catch Enggak sih Gue misalnya gak masalah Memang rezekinya Hoki nya Iya Memang rezekinya dia Disitu kan gue liat Lo nge-tap Apa yang ada di pikiran lo Ketika lo nge-tap tuh mis Ini elbow bang Aku sadar tuh Lagi di elbow Karena Aku sempet dengar Kan itu Mereka Miss hati-hati elbow Double cover Nah aku dengar tuh mereka Apa corner ngomong Miss hati-hati Gimana gak dengar Cornernya pas di depan lo Di corner Jadi si Pak Leka Nyiksa lo Dipas di mata Gue tanya Pak Leka Lo yuk sengaja Dibawa Kumis di depan Siksa Kumis di depan Cornernya Kumis Sengaja lo bang Lai Mana itu game plannya Itu game plan dari 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 Wario Miss Bawa Pak Leka ke kita Biar corner Gue tuh lebih enak Si Pak Leka bisa aja So-so-an Kita nih fighter Gue juga bisa ngerasain Itu kan Lo yang dibanting awalnya Tapi Lo dapet posisi itu tuh Memang ya rezeki lo Emang Game plan tuh Miss Kata Prof Bawa dia ke dekat corner kita Jadi corner tuh enak Nge-briefing Ngederek lo Dia yang bawa lo Di depan corner lo Udah abis itu Si corner kan teriak Bang Alan sama Gue denger tuh Alan suaranya Bang Alan sama Bobby sama Roy Elbow awas miss Pas teriak elbow Kan dia baru nge-elbow Mungkin Paleka juga Gemble gitu Malah dia ngeh Ketika corner lo Ngode Miss awas elbow Si Paleka malah connect Oh iya Gue punya elbow Makanya kan Aku dengerin bang Suara itu kan ngedengerin Teriak Miss awas elbow Double cover Dia langsung elbow Bang Bang Jadi senjata makan tuan ini ya Iya Jadi corner lo malah bantuin Paleka Untuk sadar elbow Elbow Dia pertama ya bang Dia awalnya ngaku tangan Begini loh Bang Keliatan Pas corner lo teriak elbow Malah dia elbow Ya aku denger kok Elbow Baru dia elbow Itu dia Itu dia Kadang corner juga Corner lo sape sih Iya Kadang corner juga Panik attack juga Tetep dia Ngeliat Wah ini Muridnya Disiksa depan kita Apa gak Sekata-katanya keluar semua itu Ketakutan mereka juga Pasti Ah bukanya Miss Double cover Elbow awas Awas elbow Denger aku Awas elbow Eh bener elbow turun Kalo dipukul muka aja bang Gue masih tahan Pas elbow nancep Pas elbow nancep Wah berasa Tajem nih Anci tulang Dua kali Oh berasa Tiga Agak lepas Empat Lima Oh berasa Sadar itu aku bang Ini kalo dilanjutin Iya Wah hancur nih Kalo aku diancur Gimana tap nih caranya Gimana nih tap caranya Lo mikir gitu Tap atau gak ini Aku sempet mikir tuh Harga diri ini juga Lanjut Ah tap aja Gak diliat lagi Wah sih juga gak ngeliat loh tap lagi Gue tap Itu dihentikan dari luar akhirnya kan Bill kan Bill kan berarti kan udah Inspektor pertandingan Menghentikan pertandingan berarti Pas udah tap Menang Udah Udah drop tuh bang Aku Udah ada darah Udah gak ada darah Gak ada semangat Udah hilang aja Drop Dalam otak gue tuh apa bang Keluar Pas abang habis Mangatin Di ruang Apa dokter Otak gue apa ya Udah mau rematch Bisa gak kelayu lagi Bisa gak diulang pertandingannya Iya gak Otak gue tuh gitu bang Sumpah bisa gak diulang Sampai gue Bisa gak diulang ya Hati ini masih belum terima ya Iya gak terima Bisa gak diulang ya Bisa gak diulang Tadi yang lagi bisa gak Pengennya hari itu kelar Pengennya gue yang menang Karena ini memang Kalau gue dari Gue liat ya Memang Sebenernya bener-bener Lo pertaruhkan Karir lo disini Buat nama lo Naik gitu Semuanya lo tinggalin Bagi istri Tapi nih Lo udah terlanjur Nyemplung gini Gimana Kalau menurut gue Gak mungkin lo stop Apalagi lo udah edit Gak Gak Harus rematch sih Kan kumis masih penasaran Maafaleka ya Harus rematch Harus wajib Gue mau rematch Mau tanding ulang Lo kalau gue mau bahas Yang masalah wasit kan Nanti dibilang alasan Makanya gue gak mau alasan Cuma Kasih kesempatan gue Untuk Tertanding ulang Apa Yang membuat Promoter yakin Bahwa lo layak rematch Bisa liat Fact kumis kemarin Tadi Ngejual kan rame Trending Makanya kumis Mau rematch aja Kan trending Dimana-mana dibahas Itu dia Ya tanding ulang Dan menurut kumis Ya Kemarin Aku banyak melakuin kesalahan Kita perbaikin Kalau di boxing Kalau dia mau di boxing Ayo Berani gak di boxing Lo mau ngajak Paling ke boxing Boxing boleh Mau di MMA lagi Tapi kumisnya dia memang Kan ini Ada sabuk Yang di pegang kan Sabuknya untuk gue Enggak Kalau misalnya boleh Promoter mau rematch Nah Kemarin gue sempet Tanyakan ini ke Paleka juga Dia aku udah Ketemu juga Dia pasti Harusin tiga Lewatin tiga artis dulu Baru rematch Lewatin tiga artis dulu Baru Paleka mau rematch Mau rematch Ya Lo udah siapkan Nama-nama tiga ini Udah ada Satu Gaga Muhammad Dua Yunus Tiga Bokir Rules MMA MMA boxing Gas MMA boxing Gas Oke Kick boxing Gas MMA Kick boxing Muatai Ayo Apapun rulesnya Berarti nih Baku pukul Baku hantam Ayo Oke Kan udah telanjur Bang Belajarin semuanya Sekarang berani Bang Kalau sekarang ditantang Miss Berani gak Muatai Ayo Karena di MMA Lo belajar Muatai Iya Belajar Muatai Boxing Kick boxing Ayo Main kaki Ayo Cuman Masih jendela MCR Januari lah Januari Boleh lah Tiga bulan lah Break dulu Istirahat dulu lah Ini soalnya Kena MCR Jadi masih ngilo Jadi agak Susah Ini juga Gue Heran sama lo Mental itu Lo termasuk Oke Miss Gue ngomong apa Andanya Lo tadi Tiga hari Udah mental lo Udah balik lagi Dua men Dulu gue kalah Pertama kali gue kalah Dulu di MMA Rekor gue Tiga kali menang Tidak terkalahkan Dan itu di pelintir-pelintir Sama editan-editan Tiga kali kalah Tidak pernah menang Padahal itu Tiga kali menang Tidak pernah kalah Terus pas final Perebutan sabuk Lawan Brando Mamana Gue kalah Lawan Botak Kena gara-gara Kena spinning kick Viral dunia itu Viral dunia Di edit jadi meme Itu sebenarnya Udah ada tim gue Mau Wah ini Udah Nyuruh gue Ini dilaporin aja Pak Adi Ini pencemaran nama baik Fitnah nih Karena di edit Disitu videonya kan Tiga kali kalah Tidak pernah menang Itu jatuhnya Pencemaran nama baik Tidak sesuai fakta Itu bisa kena UU ITE juga Perbuatan tidak menyenangkan Itu bisa kena pasal Hati-hati Aneh disana Itu tim gue itu Itu tim gue Udah nyuruh Untuk bawa ke jalur hukum Enggak ini aku mis Mertanya bang Yang abang ngerasain pas kalah apa Nah itu dia Kenapa menang terus tuh Iya Kalau kebayang Lalu main sekali kalah Itu healingnya bisa cepet Gue waktu itu Wah Gue udah fight Pernah lawan orang Singapur Jadi gue udah Udah biasa fight Udah Menang-menang-menang Menang terus Di saat di puncak Mis Weh Sakit mis Dan gue kalahnya Bukan Berantem Gue digebukin Gak bisa ngelawan Enggak Itu Lucky Lucky blow Bener-bener Keberuntungan Rezekinya Brando mau mana Pada waktu itu Hilang gue Gue bang Lu kena spinning Spinning kick Oh spinning kick Iya-iya Itu Kita Belum Belum berantem Belum berantem Cuman waktu itu memang Gambling gue ya Kan waktu itu Gue branding diri gue Tengil Tengil banget Karena gue ngerasa Waktu itu Champion-champion sebelumnya Itu kan Indonesian people banget Gayanya Ramah-ramah Iya Kalau ketemu lawan senyum Ramah Gak ada tuh Maki-makian Terus kata-kata Gak ada Dan gue memang Nge-branding Fight gue tuh Entertainment Tengil Memang gaya tengil Dan memang Apa ya Karakternya belum ada Waktu itu di Indonesia Yang sosok begitu Iya belum ada yang tengil Gue ciptakan sosok begitu Gue branding diri gue begitu Masyarakat Wah Ini gambling Kalau gue menang Gue yakin Semua orang akan tau Siapa gue Tapi ketika gue Kalah resikonya Seluruh dunia Akan bully gue Itu resiko yang gue Dan Kejadian Iya Aku sempet Nge-met ternyata Memenya Yang abang Sebelum main Sebelum main Gue pasang gaya itu Waktu itu Gayanya Nate Diaz Terus gaya merayapnya itu John Jones Namanya kalau di UFC John Jones itu Tidak pernah terkelahkan Itu gila bang Itu strikingnya Bagus Nah ini berarti lo Tiga bulan lagi lah Kalau saran gue sih Tiga bulan Rest dulu Kalau latihan Oke Tapi kalau untuk Sparring Jangan dulu dah Tiga bulan Karena ini damage Benturan kepala Yang lo alami Air Oktober Boleh lah Air Oktober Kayaknya gue bisa Ada main Berapa bulan Setelah ini Dua bulan Dua bulan Ya Kan gue Cuman bisa Kasi saran Terima apa enggak ya Istri bagaimana Itu saran gue ya Gue kan Masnya Udah Beberapa kali fight Memang Dari dokter pun Dan Ini penelitian juga Udah ada risetnya juga Memang harus Break dulu Kalau aku gak setuju Perlu recover Setujunya dia Ngonten aja Terakhir miss Iya bang Pesan Untuk Para Haters lo Dan Fans lo Silahkan Sebelum ke Haters sama lovers Gue Kayak istri boleh bang Silahkan Maaf ya Kemarin Banyak nyoekin Nanti ijin tanding lagi ya Udah disalamin Udah disalamin Udah disalamin Udah disalamin Udah disalamin Udah disalamin Kan udah berarti Sah Udah disalamin Nggak Nggak mau Nggak kasih jatah Nggak gue kasih jatah Baling-baling nih bos Banyak aja nih bos Untuk Haters bang ya Untuk Haters Jangan halangin Kumis untuk rematch Ya saya Kumis akan tetap Mau rematch Dan teruslah Membenci saya Karena Saya butuh kalian Untuk membenci saya Karena tanpa kalian Saya tidak akan Rame Dan tidak akan Semangat Dan tidak akan Terus berusaha Saya butuh Haters Dan butuh Pembenci Buatlah banyak akun Untuk bocah-bocoh SMA Dan SMP Banyak belajar Di sekolah kalian Jangan bolos Kalau enggak Pukul kalian Sama satu-satu Untuk lovers Makasih geng Semua Makasih yang udah Follow Kumis Yang udah support Dari rumah Nonton Yang nobar Ada nobar Beberapa kota Terima kasih Koordinator Yang Keluar uang Taruan-taruan Siapa suruh taruan Maaf ya Pokoknya buat Yang follow Kumis Lovers Makasih Atau supportnya Mohon maaf Kemarin belum bisa Kasih kemenangan Tapi next Kumis janjakan menang Untuk Gagamuhammad Siap-siap Enggak tau Kita dipertemukan Dimana Gagamuhammad Yunus Bokir Rio Mantannya KKI Kalo otai semua Iya Rio Buasa Losa Buasa Losa Kalo sampe Pemain bola Kabib Kabib Mermagedo Suka-suka lo Dawis Raja Arab Bang Raja Arab Kalo lagi nyari lawan tuh Bang Raja Arab kan nyari lawan Kita kan udah pernah Face off tuh Dia maunya boxing Boxing gas Raja Arab Raja Arab Jangan Raja Rukulim lah Kok ngapain Raja Rukulim Bang Ini noon Kumis aja Tatonya sama nih Maksudnya biar Kau bantu akulah Rejaran Ayo Fight lah Bang Kau kan nge-DJ Aku konten seksi Gas lah kita ya Paris Fernandes Ungke KJ Sebutin aja semua Miss Semua rakyat Indonesia Sebutin Miss Terutama yang nomor pertama Gagamuhammad Dia kan dibenci masyarakat kan Kumis suka yang main Public enemy nih Bang Gas ya Gagamuhammad Gas kita boxing Gas Terutama Bang Raja Arab juga Gas Jadi sebenarnya lo mau rematch Atau mau cari lawan baru Rematch juga iya Terutama rematch Bang Gue gak mau tau Gue harus rematch Tapi semua yang Kumis tadi sebutin namanya Ayo gas Jangan jadi pecundang kalian Aku nih Nanteng Jadi kalau list nih Miss List Kan ada urutan Nomor satu siapa nih yang paling target Gagamuhammad Raja Arab Nomor satu Gagamuhammad Raja Arab Jepri Nikol Jepri Nikol lagi Ini Miss Please Ini gak efek kena elbo Enggak Ini kalau dilatotin Disini Gagamuhammad Mario Dandi semarnya Bang Mario Dandi Yang kemarin Nyiksa Oh iya Bukannya masih di dalam Ya tunggu gue keluar Gue tantang Pokoknya Mario Dandi Gagamuhammad Mario Dandi Terus yang KDRT Oh iya Aramor Di dalam udah hancur kayaknya Tetap Keluar harus hancur lagi Harus hancur lagi Kumis tandain Sampai mau mereka Bang KDRT tuh Tiga orang ini kumis tand Harus mau Ini Miss Ini gue juga mau nanya pendapat lo Pendapat lo gimana Kalau Ngelihat Laki-laki Mukul perempuan Itu Cundang sih Bang Potong aja Potong tititnya Gue juga pernah Mukul dikit Dia gak DRT gue soalnya Enggak karena Dimukulin Sini gue yang botong Itu kan dulu Kita baru-baru Masa gue sebagai Perempuan Sayangnya Kalau si Intan tuh Kalem Dipukul dia Kalau gue dipukul dia Gue lawan Kita kan pukulan Bang Jadi Kalau mau diaduin gak bisa Karena saling Oh enggak Terpisahkan Bukinya dia dulu kan Tapi disini ya Tidak membenarkan Untuk suami KDRT Jadi dia tuh Udah sampai pernah Aku mau laporin polisi Dan dia akhirnya Minta maaf Dan kita Mulai lagi dari awal Cuman udah Tidak membenarkan Even perempuan tuh mukul Kita nih bukan Tandingan kalian loh Betul Tenaga Aku mukul gini Tulang rusuk nih bos Tulang rusuk nih bos Beneran beda Tulang rusuk nih Kalau dipaksa Diluruskan Patah Emang sulit Jadi tidak ada alasan Tapi jangan juga dipukul bos Yang gak ada alasan Buat laki-laki Karena Istri gue juga Pacar gue juga mukul Makanya gue mukul Gak ada alasannya Karena tetap ya Lo laki-laki Ya lo gak boleh mukul Walaupun Tuh dengerin kalian Saya juga Tapi udah gak pernah sekarang kan Dia sekarang udah mukulnya Kayak yang lain Jadi kalau marah Malumis Lo lari Cari lawan separi Ini lah awal Kenapa gue latihan boxing Mending gue mukulin Dan Alan Solusi Mukul si Godrong Alan lo jangan kepedean lo Jadi kosnya kumis Tujuannya Buat pelabiesan doang Tapi dia mau main di Cina Gue udah mati kabar dia Kan perwakilan One Bread Akan main di Cina Wakil Indonesia dia Di Cina Kita support dia Kita dukung dia Si Alan Awas dia kalah Dikatain sama Pak Lekas Si Alan Gondrong doang Tapi gak nyopet Dibalas kan Mama lo gondrong Kan perempuan Oke berikutnya Untuk Apalagi nanti nantang Randy Pangalila Tendang Salto dua kali Salto dua kali Itu gak masuk akal Apa keyakinan lo Nantang Randy Pangalila Kelebihannya apa gitu Maksudnya Kok berani-beraninya gitu Gue bisa nendang Sambil salto dua kali Ini orang sehat gak sih Aku ngebayangin Tapi kata-kata dia Bikin orang Berimajinasi gak sih Iya kan Gue nganyain Mangke ini Pak Lekas Ini juga Untung-untung lo Terakhir ngingetin Pak Lekas Hubungan lo sama Pak Lekas Sekarang gimana Senyum palsu Kita temen Udah baik kan Cuman pasti ada kan Rasa-rasa Manusiawi lah Rasa-rasa Gimana ya Masih ada gak sornya ya kan Gak terima lah Masih ada Gak terima penasaran Masih ada itu Pak Masih gak mungkin gak Dia juga pasti ada Rasa ketakutan juga Oh kumis pasti latihan lebih keras lagi Gak mungkin dia mau kalah lagi Pasti ada pikiran dia begitu juga Makanya Kalau kumis sejarah rematch Betul gak Pasti ada pikiran dia Wah pasti dia latihan lebih keras lagi Dia udah tau nih Cara main gue gimana Dia PRnya dia Dia harus lebih keras lagi Belajar yang lain-lain Kalau gak dia hancur juga Nanti rematch Bahaya juga Karena kan ketika rematch Misalnya terjadi Di rematch Kita tidak ada yang tau Tetap kembali tidak ada yang tau Menang atau kalah Lu ada kepikiran untuk Untuk terusin di luar octagon gitu gak Oh enggak Kalau itu Gak boleh itu Bang Itu poinnya mis Ya pokoknya ini Kalau yang punya masalah Selesaian di octagon atau ring Itu laki-laki Iya Kalau yang di luar itu bukan laki-laki Bencong itu Betul kan Kalau yang kelahi di luar itu bencong Terus berikutnya untuk Isabella Dia Isabella Kenapa nih Lampang cinta Yang terlalara Ntar nih Cut-cut-cut Oke Untuk Isabella Mungkin ada pesan Untuk para haters Kumis Pasti bacain juga dong Pasti yang komen-komen Di instagram Kumis tuh Di youtube Kumis Pasti Isabella baca Bukan aku di DM langsung malah Sama hatersnya dia Di DM Apa istinya DMnya Ya Tuh suami lu kalah Kasian udah kalah Masih pengen Pengil Ngata-ngatain dia Gitu kan Aku bilang ke tim bu Aku dikata-katain tau Jadi aku ikut Kena imbasnya gitu Sedih sih Cuman Menurut aku Buat hatersnya Kumis Gitu kan Gak apa-apa sih Kalau kalian Kayak gitu Cuman menurut aku Lebih baik Diam aja deh Gitu Daripada nyakitin hati Perasaan seseorang Seseorang gitu kan Ya Emang saya tau haters Cuman Buat kalian Ya Gak apa-apa lah Namanya manusia Bisa menang Bisa kalah Gak ambil pusing sih Namanya pertandingan Pasti ada Cuman sedihnya hari itu doang Tapi udahlanya gak dipikirin Ya Seminggu dua minggu Ramiya Setelah itu orang Lupa Cuman kesel aja gitu kan Anjir Apa hatersnya Kumis Jerang gue juga Ikuti kata-kata Nih Cuman gak apa-apa sih Tapi yang paling parah Ngatain apa Menurut aku yang Masih diinget Kayak Tengil sih gitu Kayak Apa Terus ada komennya Terus yang bikin aku sakit hati Kayak Gue udah lama banget nih Apa Enak sama si Kumis Bagus lu Paleka menang Kayak Kenapa sih lu ada dendam apa Sama laki gue Sampai lu enak Itu fake akun sih Misalnya cewek-cewek yang Dulu suka sama akun Kan cewek-cewek itu suka pake fake akun kan pak Terus mereka pura-pura jadi bocil Banyak cewek-cewek gitu tuh Betul kan Ketauan Mantan-mantan lu Maksud lu Bukan Gak Pasti gue miss feeling kan Ini orang-orang yang lu suka sama aku kan Terus suka sama aku kan Terus gak kulayani Begitu Terus kehidupanku sekarang kan sukses Punya dua anak Bahagia Itu cewek-cewek yang Dulu sama aku yang Dulu nolak-nolak Entah apa kan Sakit hati Tim sakit hati Pasti ada tim sakit hati Itu jayanya udah bikin Perkumpulan sendiri Bikin komunitas Kalau itu terlalu banyak Mantan-mantan Mantan-mantan Kumis Bikin asosiasi Aku bukan hati amat bang Oke untuk fansnya Kumis Untuk fansnya Kumis Ya makasih udah support Udah dateng Terus kayak tetep Ngemangatin DM yang baik-baik Kayak Gak apa-apa Gitu semangat Kumis salam Terima kasih banyak sih Itu aja Oke Jangan berhenti ketika kau capek Berhentilah ketika kau sampai Ikutin terus Podcast Zenwok Zenwok Oh hoi Oke thank you Baik